Halo Aries, ini adalah general reading, tidak akan selalu resonate dengan seluruh kalian. Apa yang mungkin akan Anda temui rasakan 7 hari ke depan dalam live Anda, asmara single berpasangan kecugi Anda. Baiklah, mari kita mulai dan kita juga akan ambil jawaban dari semesta dari beberapa sumber, angka, huruf, sodiak, angel, answer, jika jawaban Anda berbentuk itu. Dan ada nobso untuk Anda nantinya. Baiklah, mari kita mulai. Untuk live. Anda perlu tetap fokus dengan apa yang menjadi goal Anda, apapun itu, walau mungkin bisa jadi beberapa dari Anda di sini agak sedikit berkendala, terkendala, entah berbentuk apapun itu, membuat Anda berkemungkinan hilang fokus. So, pesan untuk Anda, tetap fokus dengan apa yang menjadi goal Anda dan apalagi, kah? Beberapa dari Anda, ada masukan di sini, walau sudah mencapai, sampai pada sebuah pencapaian. Tentanya mungkin tidak berpuas diri, tetap maju, tetap mungkin membuat fokus-fokus yang lainnya, apakah semacam itu. Intinya adalah, jangan berpuas diri, tidak berpuas diri, gantungkan mimpi Anda setinggi langit misalnya. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, tetap maju, membuat fokus-fokus yang baru, goal-goal yang baru, semasa betul. Bisa juga di sini mengatakan, mewakili mengatakan beberapa dari Anda, sampai pada goal Anda, dan jangan berhenti di sana. Atau bacaan di awal tadi, ada beberapa dari Anda yang berpotensi bertemu dengan sesuatu yang membuat Anda hilang fokus. Dan kemudian, tetaplah berada, jika Anda sudah bertemu dengan fokus Anda, dan Anda merasa sudah berada di atas jalur Anda, selain jangan hilang fokus, pun di sini mengatakan tetaplah berada di atas rel Anda, sudah melakukan yang terbaik. Apalagi sudah tinggal sedikit lagi, sampai pada goal Anda. So, tetaplah berada di atas rel, baik Anda. Kita berindah untuk Asmara Singgol. Beberapa dari Anda, di sini, perlu untuk menyembuhkan diri Anda, menghiling diri Anda. Pesan untuk Anda, atau mungkin PR untuk Anda, tujuh hari ke depan. Jangan terlalu memikirkan cinta-cintaan, jika memang jodoh tidak akan kemana, jika waktunya sudah tiba, yang diatur oleh semesta sudah tiba, maka dia akan tetap hadir di hadapan Anda. Dan, jangan menyerah, jangan putus asa, jangan kacau hati, karena ini toh bacaan untuk tujuh hari ke depan saja. PR untuk Anda, tidak perlu terlalu memikirkan cinta-cintaan. Sembukan dahulu diri Anda, dengan segala kasus Anda, yang Anda rasakan, kekacauan hati, kejenuhan, kebosanan, semacam itu. Healing, mungkin sejenak menarik diri dari hirup-hirup dunia ini, semacam itu. Me time, maksud saya. Tidak perlu melihat sosial media, tidak perlu melihat seseorang menggepo, seseorang mencari tahu, seseorang memikirkan seseorang, just cukup pikirkan diri Anda. Dan pula berbicara lah kepada diri Anda, seperti apa sebenarnya yang Anda inginkan dalam hidup berpasangan. Seandainya, ini ada kaitannya beberapa yang Anda memikirkan tentang cinta. Pasangan seperti apa, hidup berpasangan seperti apa. Belajar dari masa lalu, supaya tidak terjatuh ke lubang yang sama. Evaluasi-evaluasi semacam itu. Dan jika ada beberapa dari Anda di sini, mungkin bertanya dalam hati. Saya ada seseorang yang jelas-jelas naksir, jelas-jelas menaruh hati padaku. Apakah dia akan menyatakan isi hatinya di tujuh hari ke depan? Di sini mengatakan belum. Oke, sorry to say. Di sini dia mungkin akan masih menyimpannya dalam hatinya saja. Jika beberapa dari Anda, jawaban itu yang Anda maksudkan. Kita berpindah untuk asmara berpasangan. Ada pergerakan yang baik tampaknya di sini untuk Anda yang berpasangan. Berapa daya Anda memang yang tidak baik-baik saja. Mungkin sedang bermasalah dengan masalah yang sama. On-off kah, berikah, perang panas, perang dingin kah. Dengan masalah yang sama. Dan ya, perlu melakukan benar-benar perubahan yang signifikan. Perbaikan yang benar-benar signifikan. Masukkan untuk Anda jika tidak, pola-pola tersebut akan berulang. Ya, on-lucky, off-lucky, on-lucky, off-lucky. Semasa itu. Berselingkuh, sembuh, kambuh, berselingkuh, sembuh, kambuh. Semasa itu. Baiklah. Untuk Anda yang baik-baik saja. Di sini sepertinya ada yang akan merencanakan perjalanan bersama. Bertamasya bersama. Menikah tamasya mungkin untuk beberapa dari Anda. Bulan madu mungkin untuk beberapa dari Anda. Lakukan perjalanan yang menyenangkan bersama. Bahkan ada yang mungkin keluar negeri untuk beberapa dari Anda. Entah di minggu ini, tujuh hari ke depan, mungkin bulan depan. Atau mungkin week akhir tahun, acara akhir tahun. Semoga semua itu apa yang Anda rencanakan untuk Anda yang baik-baik saja. Terrealisasi dengan baik. Saya rasa di sini bisa berjangka panjang. Maksud saya adalah ramalan ini, bacaan ini untuk Anda yang baik-baik saja. Bepergian, rukun, harmonis, bertamasya, rencana-rencana bertamasya, dan hal-hal menyenangkan lainnya. Di sini berlaku tidak untuk tujuh hari ke depan. Buat berjangka panjang lebih dari tujuh hari ke depan. Oke, sepanjang itu. Semoga, ya, untuk beberapa dari Anda. Lancar, lancar saja. Kita berpindah untuk urusan rezeki Anda. Wow, rezeki Anda cukup baik, cukup stabil. Apa-apa yang berhenti, bisa bergerak kembali. Beberapa dari Anda sudah tepat dalam melakukan pemupukan untuk rezeki urusan rezeki Anda. Untuk tanaman Anda, jika saya buat kiasannya seperti itu, entah bisnis, entah karir Anda. Di sini, Anda sudah memberikan yang terbaik, sepertinya usaha yang terbaik untuk urusan rezeki Anda, untuk karir Anda. So, sepertinya dia akan tumbuh dan berkembang, atau semakin tumbuh dan berkembang. Banyak gol-gol dari banyak Anda. Bisa Anda dapatkan kenaikan seleri untuk beberapa dari Anda. Di sini lebih mengatakan kenaikan seleri. Mungkin untuk kenaikan jabatan, tidak terlalu banyak dari Anda yang Anda dapatkan, but lebih banyak yang mungkin ada kenaikan seleri atau bonus-bonus yang saya rasa di sini tidak sedikit untuk bisa Anda dapatkan. Ada kepuasan di sini untuk urusan karir Anda, atau mungkin urusan rezeki Anda. Keuangan cukup baik-baik saja untuk tujuh hari ke depan. Setidaknya Anda bisa memenuhi segala kebutuhan-kebutuhan primer Anda. Baiklah. Ada bantuan hadir pada Anda jika memang itu yang Anda maksudkan. Kita berpindah untuk jawaban dari selesai kita. Sementara jangan salto kartunya, silahkan fokuskan pertanyaan Anda. Dan jika membutuhkan waktu lebih, silahkan Anda pause. Ada kartu yang berjatuhan di sini. Baiklah. Akan kita lihat semuanya. Mungkin itu merupakan pesan untuk Anda. Dan ini adalah jawaban untuk segala pertanyaan Anda, walau tetaplah ini bacaan untuk banyak orang. Ini adalah waktu yang tepat. Entahlah tentang apapun yang Anda pertanyakan di sini. Mendapatkan jawaban berbentuk waktu. Dan ini adalah waktu perfect timing. Waktu yang tepat. Oke, kita akan lihat apa saja kesehatan yang membaik. Saya ubah kalimatnya di sini, kesehatan yang membaik. Segala yang sakit-sakit. Apakah fisik Anda yang sakit? Apakah mental Anda yang sakit? Apakah keuangan Anda yang sakit? Rejeki Anda yang sakit? Hubungan Anda yang sakit? Bergerak untuk ke arah kesembuhan. Ada solusi-solusi yang damai yang bisa Anda dapatkan. Atau mungkin sebagai pesan, carilah solusi yang damai. Dan ini jangan mengatakan kata jangan di sini. Entah apapun yang dimasukkan dengan kata jangan. Oke, untuk Anda, so, apakah manapun yang Anda rasakan mengenal di hati Anda, maka itu adalah mungkin pesan atau masukan atau bimbingan untuk Anda atau jawaban untuk Anda. Bisa satu saja, dua kah, atau seluruhnya kah. Kita berpindah untuk angka. Jika jawaban Anda berbentuk angka, angka depan, tengah, belakang, kode pos, kotak surat, tah. Langkah bulan tahun kelahiran, usia mungkin penjumlahan. 6, 7, 6, 5, 3, 1, 6, 4, 6, 3, 9, 8, 7, 2, ukuran pakaian, ukuran sepatu, blok-blok kendaraan, milik siapakah di sini, milik Anda kah, angka-angka? Milik Anda, milik dia, atau cross-watcher, atau apapun yang Anda maksudkan. 14, 14, 69, 59, 94, 30, 4, 71, 91, 58, 56, 2, 47. 44 angel number untuk Anda, 10, 8, 96, 8, 0, 81, 57, 13, 6, 99 angel number untuk Anda lagi, atau apakah 99, ya, banyak kesempatan, banyak goal-goal, sampai pada goal. So, congratulations. Jika berbindah untuk huruf? Jika jawaban Anda berbentuk huruf, tempat asal, tempat tujuan, kota, negara, instansi singkatan mungkin, C-U-P-Y-M, L-F, nama panggung, panggilan saya, C-P-Y, yang double, energinya lebih kuat dari yang lainnya, Atau mungkin perlu menjadi sorotan untuk Anda, pun dengan sodiak nantinya. K, kata benda, nanti kata benda, nama tengah, depan, belakang, U-R-A-Z-P-Y-L-M-G-I-I-S. Ini adalah sodiak sebagai jawaban untuk Anda. Aquarius, Leo, Cancer, Virgo, Pisces, Scorpio, Capricorn, Gemini, Sagittarius, Pisces. Ini adalah sodiak orang baik yang akan hadir dalam kehidupan Anda tujuh hari ke depan. Wah, kabar baik, Procoki, Prospect, Aries, Virgo, Leo, Hadiah, mungkin, Aries, Sagittarius, Capricorn, Gemini, Libra, Pisces. Saya akan ambil notusel untuk Anda. Jangan terus-menerus menyesali diri, walaupun Anda memiliki masa lalu yang gelang. Bukan berarti Anda tidak bisa berubah dan berkembang. Baiklah. Sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Thank you for watching. See you. Terima kasih telah menonton.